Ya, untuk teman-teman yang mau beli produknya Haikuwa, itu bisa cek linknya ada di deskripsi gue ya. Nah, disitu lengkap, raket badminton, tas, sepatu, baju, senar, ya, semua peradatan-peradatan badminton ada. Ya, untuk tenis juga ada Haikuwa, produk dalam negeri yang sudah berstandar internasional, jadi sudah jangan diragukan lagi. Dan yang tentunya dijamin keasliannya. Cek linknya ya. Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan si Youtuber, Abel-Abal. Oke, lanjut lagi. Gue punya raket original ya, ini dari Hutt. Teng-teng, nih raketnya. Ini raket original, dari Hutt. Ini harganya 200-an ya. Tapi kualitas, mantul, ya. Untuk finishing, cakep ya. Chatnya bagus, luar biasa. Oke, ini dari Perfect 33. Kalau untuk soal rasa, jangan tanya. Karena gue nggak tahu ya. Karena gue belum pernah pakai raketnya. Gue cuma review bentuk warna model ya, speknya. Itu yang gue review, itu yang gue kasih tahu ke teman-teman. Oke, kita review dari atasnya dulu. Lanjut. Nah, ini untuk bagian atas. Dia frame-nya, kayak gini. Dia dominan warna putih. Ini putih ya, putih, oranye. Ini keren. Untuk bagian frame, ini kata gue dia mirip dari lining itu. Rakyat dari lining yang mahal itu. Ada garis di sini, nih. Ini. Ada garis air. Ini, bahasa gue ini, namanya ada jalur sungai. Ini ke dalam dia, garisnya. Oke, sampai sini aja, nih. Sampai sini doang. Selebihnya dia standar rata. Oke, lanjut. Ya, ini bagian atas. Taduh, taduh. Ini bagian atas. Dia ada tulisan Japan. HMG Carbon. Kuku-kuku kotor. Biasa. Biarin aja. Japan, HMG, karbon. Eh, Japan, HMG, kotor. Japan, HMG, karbon. Oke, ini untuk metip frame-nya. Di atas bawahnya ada jalur sungainya, ya. Ini, ini ke dalam. Coak ke dalam, masuk ke dalam. Sama di sini, atas, bagian bawah, atas. Keren. Oke, mantap. Dia untuk bentuk frame-nya, dia agak sedikit lebih lebar dari standar rakyat. Pada umumnya, ya. Sedikit lebih lebar. Tapi nggak lebar banget, sedikit aja. Oke. Untuk bagian frame samping, kayak begini, ya. Silahkan dilihat. Dinilai sendiri. Ada tulisan hard di sininya. Oke. Lanjut, kita ke sini. Ya. Kosong lagi, ya. Nggak ada tulisan. Dia hanya motif kayak gini-gini aja. Nah, di sini dia. Gromet-nya. Gromet U. Ya, ada 4. Ilok, ini 2, ini nggak. Jadi, 2-2 di sini, ya. Untuk gromet. Jumlah gromet. Untuk jumlah gromet. Kalau nggak salah, 74, ya. 74, kalau salah ini. Silahkan dihitung sendiri lah, ya. Nih. Tuh. Hitung sendiri. Nih. Oke. Gue puter. Tetap kelihatan, ya. Hitung sendiri aja. Tuh. Ya. Nah. 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 Kira-kira begitu. Oke. Untuk bentuk frame. Sama, ya. Jadi, dia bagian. Bagian atas sini. Ini bagian atas sini. Jadi, sampai ke sini dia sama bentuknya. Nggak ada perubahan. Rata-rataan rakyat kan ini gede. Iya, kan. Sampai sini dia mengecil. Set. Gitu. Ini sama deh. Sama lebarnya. Oke. Lanjut, ya. Ini tuh warna putihnya putih glossy, nih. Ini putih glossy. Tapi mulus. Catnya bagus, ya. Catnya bagus banget. Oke. Kita turun ke bagian sub. Disini ada tulisan perfect 33. Ini tipenya. Perfect 33. Terus, disini ada tulisan Japan HMG Carbon. Ya. Japan HMG Carbon tuh nih. HMG tuh high modulus graphite. High modulus graphite, ya. Jadi, teknologi dari Jepang Carbon. Carbon Japan. Ini buatan Jepang, ya. Made in Japan. Oke, ya. Samping sini. Kita lihat disini untuk beratnya, ya, teman-teman, ya. Ini untuk beratnya dia 3U. Nah, untuk beratnya dia 3U. Balance point medium, ya. Medium. Dia maksimal. Tensin 30 LBS. Ya. Ini 30 LBS. Ini jadi medium, ya, nih. Jadi, masuknya all around, nih. All around untuk semua tipe permainan, ini, kayaknya. Oke. Lanjut, ya. Perfect 33 sama. Kita turun ke bagian sini. Ini warnanya berubah disini. Warna hijau. Tapi untuk perubahan warna sambungan sini, dia halus, ya. Dia halus banget. Bagus. Serapi. Nah, finishingnya bagus. Ya. Untuk sub-nya ini. Ini... Apa ya? Hmm... Agak sedikit steep, sih, ya. Agak sedikit steep, ini. Agak sedikit steep. Ya. Oke. Cobain aja. Teman-teman, kalau penasaran, beli, ya. Beli di gue juga bisa. Nanti ini nomor gue. Hubungin, bisa hubungin. Ini nomor gue. Oke. Mudah-mudahan ada stoknya. Tapi, ya, ada terus, sih. Mudah-mudahan. Oke. Kita lanjut ke bagian con. Ini bagian con. Eh, con. King. Kong. Ini bagian con. Dia ada tulisan hat, ya. Ada tulisan hat. Terus, ini hologram dari hat, ini. Original, ya. Ini dengan cahaya, tuh. Pelangi, warnanya. Oke. Nggak ada lagi. Nggak ada tulisan lagi. Kita turun ke bagian bonggol. Atau gagang. Ini gagangnya gede. Ini berapa, ya? G. G4, ini bisa. G4, G5, lah, ini. Untuk bagian gagang. G5, kayaknya, ini. Oke. Ini hat. Ada tulisan hat. Dia di dalamnya udah ada grip. Grip karet. Ini grip karet. Jadi, kalau nggak suka yang tebal-tebal. Cukup plastiknya aja dilepas. Kita pakai grip aslinya. Grip bawaan. Atau teman-teman nggak suka grip bawaan. Juga bisa dilepas semuanya. Ya kan? Tutup pakai grip yang kita suka. Atau grip anduk. Atau grip karet. Oke. Nggak ada tulisan lagi. Untuk bawahnya, ini ada tulisan. Hat, ya. Ini bonggolnya hat. Ini. Ini bonggolnya. Dia ada tulisan Japan, ya. Ada tulisan Japan, ya. Nah, ini untuk bonggol. Ini karet, nih. Kelihatan karetnya. Ini. Jadi, nggak ada mica. Nggak ditutup. Dia langsung kita bisa sentuh. Ini. Endcap dari. Ininya, nih. Logo hatnya. Ini karet. Oke. Itu aja. Kayaknya. Nggak ada lagi, ya. Yang gue review untuk. Hat dari. Hat Perfect 33. Silahkan buat teman-teman yang mau nyobain raketnya. Mungkin penasaran sama rasanya. Bisa hubungin WA gue. Ini nomor WA gue. Kalau masih ada, ya. Insya Allah masih ada. Ya, jangan ditanya amanah apa. Nggak ya amanah lah jelas ini. Ini kan di Youtube gue. Jelas semuanya masa. Aduh. Kadang ada-ada aja ya. Ada yang nanya. Bang amanah agak. Aduh. Males gue jawabnya. Karena nggak gue jawab. Males gue udah. Beli syukur gak beli yaudah. Rejeki bukan dari dia doang kok. Oke. Itu aja. Jangan lupa di subscriber. Ya. Subbreaker. Subbreaker. Yang baru ketemu channel gue. Ya. Itu aja teman-teman ya. Terima kasih. Lebih kurangnya terima kasih. Kalau udah salah-salah kata. Minta maaf. Ya. Namanya juga review abal-abal. Youtubernya abal-abal. Jadi jangan merasa. Jangan berharap puas lah ya. Tentang review gue setelah nonton video ini. Jangan merasa puas ya. Karena juga yang nge-reviewin juga penyoutuber abal-abal. Ya. Gue juga bingung kadang. Apalagi lu semua yang nonton. Makasih. Assalamualaikum.